Intro Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan disampaikan, Aku mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Intro Tujuan pembelajaran hari ini Intro Menilai akibat perbuatan baik dan buruk Membedakan perbuatan baik dan buruk Perhatikan gambar berikut. Manakah perbuatan baik dan mana perbuatan buruk? Intro Perbuatan baik adalah perbuatan yang membuat orang lain bahagia Dan sesuai kehendak Allah Perbuatan buruk adalah perbuatan yang membuat orang lain kecewa dan tidak sesuai kehendak Allah Contoh perbuatan-perbuatan baik Menghibur teman yang bersedih Menolong teman yang kesulitan Menolong teman yang kesulitan Berbicara sopan dan jujur Meminta maaf jika bersalah dan lain-lain Apa yang terjadi jika kita berbuat kebaikan? Hati menjadi bahagia Hati menjadi bahagia Orang lain bahagia Hidup merasa aman dan nyaman Hubungan dengan Allah semakin dekat Contoh perbuatan-perbuatan buruk Melawan guru dan orang tua Mengejek teman Berbicara kasar Tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan Apa yang terjadi jika kita berbuat keburukan? Orang lain merasa kecewa dan sedih Hati kita tidak nyaman Hubungan dengan Allah semakin jauh Aku punya kakak berumur 12 tahun Ia kakak yang pintar Ia selalu mendapat nilai bagus di sekolah Papa mamaku selalu memujinya Aku merasa iri Dan terkadang aku tidak suka Melihat papa mamaku selalu memuji kakakku Si A tinggal di sebuah komplek perumahan Si A memiliki tetangga yang berbeda suku dan agamanya Ketika tetangga si A sedang mengadakan doa bersama Si A menyetel musik dengan volume yang keras Hingga mengganggu tetangganya Aku selalu membawa bekal setiap pergi sekolah Pada saat istirahat Aku melihat satu teman Tidak makan Karena tidak membawa bekal Sedangkan aku membawa bekal cukup banyak Lalu aku berbagi makanan pada temanku Dan kita bisa makan bersama Setiap hari minggu Aku selalu beribadah di gereja bersama orang tua Ketika ibadah mulai Aku merasa bosan Aku mengeluarkan hp Untuk membuka game dan media sosial Lima menit kemudian Aku memasukkan kembali hp Kedalam tasku Hari ini kita belajar Bahwa meskipun kita diperlakukan tidak baik Tetaplah berbuat Berpikir Dan berkata baik Allah selalu mengajarkan yang baik Melalui kitab suci Tetapi kita diberi kebebasan Untuk menerima Atau menolaknya Perbuatan baik Ataupun perbuatan buruk Ada akibatnya Sekian dan terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih